Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan-kawan stripper matic Teman-teman stripper matic Hari ini kita berkesempatan buat nge-review Satu unit big scooter Dari Kimco yaitu Kimco X setting 400i Tahun 2017 Ya kawan-kawan kali ini kita ngebahas bagian depan dulu ya Dari Kimco ini X setting 400 Di depan ini dia udah ada wind seal bawaan Tapi ini fix Tidak bisa di adjustable Terus disini pemiliknya sudah mengganti spion Custom Karena aslinya itu spionnya itu ada di bagian serang Terus pemilik ini juga sudah tambahkan lampu tambahan Duromoto dan Dre Untuk bagian timing ini dia lebar ya Dengan timing yang toko panjang ke depan Dan bagian yang agak lancip tapi disini agak membulat Lampu depannya Masih halogen kiri-kanan Terus untuk lampu sennya sudah LED Di kiri-kanan bagian depan Terus untuk bagian crash bar ini tambahan juga Custom Untuk bagian kaki-kaki depan Sparkboardnya dia nempel langsung ke button shop Terus untuk aslinya cukup gede ya Ini sekitar 40-an mili Dan aslinya ini panjang sampai ke atas Kayak model X-Max Terus untuk kalipernya Ini dari Kimco 4 piston radial Ini sudah double disc Jadi total ada 8 piston untuk kalipernya Kiri-kanan Untuk discnya sudah semi-floating Terus untuk peletnya dia palang 5 Tapi di bagian tengahnya itu dia dikasih gap ya Jadi ada 10 palang totalnya Terus untuk ukuran pelet depan ini ring 15 Dengan ketebalan ban itu 120 per 70 ring 15 Untuk di bagian belakang sini Ini radiator ya Di belakang ini radiator Tersebut disini disimpan disini Di bagian belakang Terus kita ke bagian samping Terus kali ini kita ngebahas bagian kontak ya Kimco ini unik Kontaknya itu dia Kita bisa kapan aja Posisi apa aja Kita bisa buka bagasi Ini kita posisi stang bebas Contact off Ini kita bisa buka bagasi belakang Terus ini sekarang kita coba posisi Konci stang Konci stang ya Terus kita coba buka bagasi Nah ini bisa kebuka juga Tuh Kita ke bagian bawah Ini tanky Tanky ini masih dibuka pakai kunci ya Masih dibuka pakai kunci Ini kapasitasnya 12 12,5 liter Untuk tanky nya Terus kita lanjut ke bagian bawah Terus untuk bordes ini aftermarket ya Stand list Ini bagian bodi sampingnya Ini joknya Joknya ini 3 pattern malah Ini kulit jeruk Ini agak kasar Ini bintik-bintik Ke bagian kiri Untuk standar sampingnya Dia sudah ada kill switch nya ya Jadi kalau standar samping turun Mesin gak bisa nyala Terus untuk full shape nya juga Pemakaiannya tinggal dipencet aja nih Dia keluar tuh Gampang banget untuk pemakaiannya Nah terus kita ke bagian samping Disini bodinya Cukup panjangnya ke belakang Agak lancip Agak gendut di bagian samping kiri kanannya Terus kita turun ke bawah Ini bagian box filternya yang besar dan panjang Terus ini di bagian bawah cover CVT Ini cover plastik ya Karena di dalamnya ada cover aluminium nya lagi Nah untuk CVT motor ini Dari pemiliknya ini Udah dimodif Dari roller sama Per CVT yang gedenya Untuk rollernya ini turun 1 gram dari standar Kalau gak salah standarnya itu 17 gram Terus turun ke 16 gram Pakai roller dari tech pulley Flying roller Terus untuk per belakangnya juga dari tech pulley Ini kekerasan 18% dari standar Dan itu membuat motor ini jadi Akselerasinya jadi lebih gila Lebih cepat Naik top speed nya Dengan ubahan CV tersebut Membuat motor ini jadi makin lincah Kita ke bagian shockbreaker belakang Shockbreaker belakang ini 2 ya Terus dia punya 1, 2, 3, 4 Punya 5 standar preload Pairnya bisa di setel Terus kita pindah ke bagian belakang kiri Ini sparkboard nya lumayan panjang Terus Ini lampu belakangnya sudah LED semua ya Dari lampu rem Stop lamp Lampu senja Terus lampu sen kiri kanan sudah LED Terus ini micanya smoke Cuma smoke ini smoke biru Bukan smoke hitam atau clear ya Tapi dia ini smoke biru Full clear tapi smoke biru Untuk di bagian kanan pun juga sama Ini sudah dikasih Flatboard desa aftermarket Dengan bodi belakang yang cukup panjang dan lancip Ini bagian belakangnya Terus kita turun ke bagian mesin Untuk mesin ini dia kapasitas 400 cc 399, sekian Terus untuk HP nya Nebus sampai di 35,50 HP Dengan torsi kurang lebih 37 Nm Disalurkan ke transmisi CVT Dengan peninginan radiator Kapasitas olinya 1,3 liter Terus dibuang ke kenalpot yang Sebenarnya gak terlalu gede kenalpot Cuma karena covernya besar Jadi kelihatan gemuk Di bagian kenalpot nya Motor ini belum ABS juga Di luar tapi ada versi ABS nya Untuk di bagian pengreman belakang Ini dia dual piston Cuma yang satu ini mekanis Untuk parking brake lock Terus satu lagi ini Hydrolis untuk rem belakangnya Di bagian velg belakang Kaki-kaki belakang ini Dia ring 14 Dengan ukuran ban itu 150 x 70 ring 14 Sama kayak X-Max Untuk sebelakang kanan juga sama Seperti yang kiri Ada 5 setelan preload Sorry kita lanjut lagi Udah gelap langit Kali ini gue mau ngebahas Posisi duduknya di motor ya Di tinggi gue yang 158 cm Nah kaki gue Posisi dua-duanya ini jinjit ya Sebelak kanan dan kiri jinjit Kalau misalkan satu kaki tetep Gue gak bisa nampak sempurna Karena tinggi jobnya ini 810 mili kalau masalah ya Tuh jadi ini cukup tinggi Buat gue yang tinggi 158 cm Terus juga di bagian kaki sebelah sini Dia flat Jadi gak ada cekupan buat posisi kaki biar lebih deket nampak kaspal Terus untuk posisi duduknya Kaki gue bisa lurus Terus bahkan gue bisa selonjoran Di posisi kaki depan sebelah sini Terus untuk backrestnya Gue bisa sebenarnya duduk di deket backrest Cuman posisinya gue harus agak mundur Dengan posisi gue agak mundur Kaki gue gak nyampe buat nampak Untuk posisi tangannya Posisi stang ini agak masuk ke dalam Setangnya agak rendah Jadi bikin perjalanan jauh itu Tangan gak mudah pegel Motor ini waktu itu Dipasarkan di Indonesia itu Dengan harga kurang lebih 108 juta Sampai saat ini pun masih ada Dengan new old stock Banyak mungkin dari teman-teman Di sini teman-teman sleeper matic Yang pengen merawat big scooter Atau big matic Motor-motor matic yang terdiki ini Sebenarnya gimana sih Kalau kita ngerawat motor-motor matic kayak gini Motor-motor matic yang jarang di jalan gitu kan Sebenarnya untuk perawatan-perawatan Motor-motor kayak gini Selama dealer resminya itu ada Seperti Kimco ini Kemarin gue nge-review Skyway 250 Sebenarnya sparepart-sperpart itu Masih bisa lu inden Masih bisa lu pesen Bahkan beberapa part itu Masih bisa lu substitusi dengan motor lain Kayak Kimco ini sebenarnya Kalau lu punya kontak orang Kimco Lu bisa ngedapetin semua sparepart ini gampang Bahkan mereka pun ready Kemarin motor ini udah sempet ganti Vimbel harga 2.500.000an Kurang lebih Terus untuk kapas rim depannya pun Tidak ada yang sama Tetapi Kimco itu ready stock Jadi gak takut lah lu buat ngeri sparepart Entah itu kesusahan atau gimana Lu tuh gak perlu takut buat pasal sparepart Dan lagi pula Dengan seorang motor yang lu beli itu masih ada di Indonesia Lu bisa inden ke mereka Termasuk lu misalkan lu nyari SYM Atau lu nyari Kimco Atau lu cari seperti Piagio Big-big matic Scooter yang Emang agak jarang di jalan di Indonesia Itu sebenarnya sparepartnya ada Cuman emang lu butuh waktu buat inden aja Dan untuk perawatan yang lain Seperti ganti oli Service Terus pengeremat segala macam Sebenarnya sama dengan motor yang lain Cuman emang Gak semua mekanik umum Gak semua bengkel umum itu mau nerima motor kayak gini Karena Mereka udah tahu Agak susah nyari sparepartnya Dan untuk Tongkos jasanya pun juga gak bisa dipukul rata dengan motor umum Seperti itu Cuman kalau buat kawan-kawan yang lain Jika tetap Dengan punya Biskutik kayak gini Entah itu dari Kimco Entah itu dari Suzuki Atau apapun itu Hanya Putus siapkan niat kalian aja sih Sebenarnya Setelah dipakai Setelah punya Itu gak Serem-serem amat kok Gak setakut itu Buat lu pakai Motor-motor yang jarang di Indonesia Kurang lebihnya kayak gitu Ya sekian kali ini Untuk review dari motor Kimco X70400 ini Tetap stay tune Di channel Di Permatic Squad Jangan lupa like, comment, and subscribe Tetap tunggu Di channel kita Review-review motor yang lain Yang unik-unik Dan yang jarang-jarang di jalan Indonesia Terima kasih Teman-teman semua yang sudah nonton sampai habis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton sampai habis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!